Halo sama panjang Halo sayang Halo sayang Kenapa itu bebo merari Mamanya lari Mamanya dikayakan Bebek itu Dikayakan bebeknya Dikayakan bebek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama keluarga bahagia Aziza Langsung aja Ini aku lagi lipat-lipatin Yang kita hambur semalam Sama selimut sama sarung yang kita pakai Ini abang udah bangun Dari subuh ya guys Adek tidur lagi Ini kita udah pindah kamar ya guys Di tempat anak-anak maingin Ini abang udah serius banget ya Nontonnya ya biasa lah Anak-anak nontonnya kartun ya kan Kalau papa udah berangkat kerja guys Setelah sholat subuh tadi Jadi tinggal kita aja bertiga deh Nah ini kita belum pada mandi loh guys Tapi Ntar aja ya mandinya aku lanjut Sapu dulu Waduh Jalan tidur lagi Aku tak berdua Aku tak berdua Aku tak berdua Janti Kau tak berdua baca ini Ini kesan yang aku Terima kasih telah menonton! 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 lagi casnya dan lihat aja ini abang lagi serius minum susu guys sebetulnya tadi udah salapan tapi abang gak habiskan jadi dilanjutin lagi buat habisin gitu guys nah sementara itu adek bangun guys ya Allah belum juga selesai semua udah bangun dan ini sudah jam 8 guys jadi wajar ya bangun gitu dan bangun-bangun biasanya aku langsung kasih minum air hangat gitu guys tapi adek lagi gak mau jadi aku aja yang minum nah kita sayang-sayang dulu ya kita peluk-peluk dulu adeknya karena adek baru bangun gitu ya guys selalu kita lanjut turunin nah ini adek asli mau nangis tapi lihat kamera langsung melongo gitu langsung berhenti nangis guys nah seperti biasa setelah aku naikkan pancinya gitu ya guys aku kerjakan yang lain karena masakan yang aku masak juga gak perlu dijaga gitu ya guys dan dapur dan kamar juga jaraknya gak jauh banget buka pintu langsung dapur gitu ya guys jadi kita bisa bersihkan juga sambil ngeliatin masakan oke kita lanjut ya guys ini bantal perbantalan udah aku turunin sebelumnya guys setelah itu lanjut aku tepok-tepok dulu pakai 10 lidi tempat tidurnya setelah itu aku naikin lagi tapi jangan lupa sebelum kita naikin susun kembali bantalnya kita tepok-tepok juga ya guys biar kembali kayak gimana ya gak lepek-lepek gitu guys jangan lupa kita lakukan setiap bantalnya ya guys kita naikin satu persatu gitu kita tepuk-tepuk sama dengan bantal gulingnya juga ya kan nah ini setelah seperti ini ya agak cukup rapi lah ya menurutku nah kita sapuin lagi biar gak ada kotoran yang nyangkut gitu guys dan lebih rapi lagi kita angkat spring bednya lalu kita tarik spraynya biar spraynya bisa masuk ke bawah spring bednya gitu guys jadi biar lebih lurus gitu berhubung kamar yang kita tempatin tidur itu belum aku sapuin ya guys jadi aku baru sapu karena tadi adek kan masih bobok jadi gak sempat nah aku sementara menyapu terus adek samperin gitu ya guys jadi kita gendong deh sambil kita sayang-sayang dulu terus lanjut menyapu lagi pemandangan seperti ini sering banget terlihat ya guys bagi ibu rumah tangga yang full time di rumah ya sambil jaga anak sambil ngurus rumah gitu itu sendiri tanpa ada pembantu ya guys jadi ini wajar banget terlihat ya guys dan ini sangat nikmat pekerjaan rumah itu gak terasa selesai kalau sambil ditemanin anak-anak gitu guys piring yang aku angkat sebelumnya udah aku cuci ya guys gak sempat videoin karena buru-buru lanjut aja pancinya ini aku mau isiin air bagian bawahnya ya guys karena seperti biasa kita ngukus nasinya guys nah ini pancinya udah aku isiin air ya guys tinggal aku ambilin daun pandan yang ada di kulkas guys biasanya aku pake daun pandan yang segar yang baru aku ambil di depan rumah tapi berhubung karena kemarin aku ambilnya banyak banget jadi aku simpan di kulkas guys kita pake yang itu dulu daun pandan yang aku pake ini udah aku cuci sebelumnya ya guys sebelum aku masukin ke kulkas jadi ini langsung aku celupin aja nah setelah siap seperti ini kita langsung aja naikin nasi yang kita udah masak setengah matang sebelumnya guys nah nasinya udah aku naikin semua ya guys kekukusannya jadi kita lanjut beresin piring yang udah aku cuci ini ya guys selamat menikmati selamat menikmati nah setelah beres susun-susun perennya yang udah aku cuci itu kita lanjut ya aku mau masak sayur guys kali ini masak sayurnya itu simple-simple aja apalagi kalau bukan sayur bening nah setiap ngerjain sayur itu pasti ditemani dengan dua bayi ini yang soleh dan soleha walaupun rempong tapi tetap bahagia rasanya didampingin dengan anak-anak alhamdulillah nasinya udah matang dan tungku yang satunya itu masih sementara proses masak telur nah sementara aku lagi cuciin sayurnya yang udah dikerjain tadi sebelumnya nah ini abang lagi jainin adeknya guys seperti ini dia aslinya berdua guys sebentar-sementar saling menjainin ntar kalau bukan adek ya abangnya tukaran ya kayak gitu guys namanya juga anak kecil ya kan memang suka seperti itu dan wajar banget apalagi bersaudara ya kan setelah upin-ipinnya mulai main lagi gak iklan lagi ya abang lari lagi masuk ke kamar dan entah kenapa adek akan otomatis tetap mengikut guys ke abangnya gitu karena adek itu juga pecinta upin-ipin guys oke gak apa-apa kita lanjut aja ini terlebih dahulu panci nasinya aku simpan ke meja tempat perpanci-pancian gitu guys lalu aku naikin panci untuk sayurnya ini udah aku isiin air sebelumnya ya guys sementara itu lebihan sayurnya karena aku gak masak semua kita masukkan kembali ke kulkas guys biar gak rusak nah langsung aja karena air buat sayurnya ini udah mendidih kita langsung masukin aja deh sayurnya guys ini langsung aku campurin semua kacang panjang daun bayang masaknya cuma sebentar aja guys nah setelah beberapa menit kemudian ini aku aduk dulu dan kemudian aku mau masukin daun cemanginya karena udah mateng ya udah mau kuangkat ini cemanginya sebentar aja cemanginya seger banget karena baru aku petik depan rumah ya guys nah jangan lupa dikasihkan bumbu ya guys ini aku kasih sesuai selera aja sementara kita tunggu sayurnya matang kita angkat dulu ya guys telur yang kita rebus sebelumnya nah ini aku gak rebusnya banyak ya guys karena untuk anak-anak aja akhirnya sayurnya udah mateng juga guys dan semua masakan udah mateng guys waktunya aku dan anak-anak mandi Alhamdulillah udah pukul 9.10 ya guys aku dan anak-anak udah mandi waktunya kita main deh oke jangan lupa yang belum subscribe cus sekarang juga di subscribe ya guys karena itu gratis dan jangan lupa like, komen, dan share bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati